Ibu-ibu pasti ngasak deh Pertama kali guys, aku bikin bala-bala Biasaan nih kalau masak, ambil comot-comot-comot Masakannya jadi udah kenyang guys Kena banget Masih hujan, masih bingung sekali guys disini Jadinya seperti ini ya guys Nanti jadi kamperfannya itu agak naik begini Jadi airnya turun Udara panasnya itu keluar dari sini Hujan deras lagi guys Deras sekali, enaknya bikin bakuan ya Kita siap-siap nih mau bikin bakuan Lagi hujan-hujan begini Suasananya dingin Enak buat tidur, tapi dingin juga Jadi udah bikin bakuan aja yuk Aku pake ini Tepung bumbu untuk bakuan Jadi udah lengkap di dalamnya Udah ada bumbu-bumbunya juga Kayaknya udah ada rempahnya deh Itu kan ada rempah, daun bawang Oh mantep nih Tapi aku mau tambahin lagi bawang putih Bawang putih di giling ya Terus sama aku mau tambahin lagi Tapi aku liat beberapa resep Ada yang pake ketumbar bubuk juga Dan kebetulan aku punya ketumbar bubuk Jadi aku mau pakein ketumbar bubuk Tambahin sedikit garam lagi Sama ditambahin bawang putih Yuk langsung aja Kita potong-potong dulu Tadaaa Wortel dan kolnya Wortel dan kol ya Wortelnya mau aku serut aja ya guys Parut Ternyata ini marut wortelnya gampang loh Gak kerasan kan Sekarang udah mau beres malah Tinggal potong-potong kol Dan ternyata di dalam sini udah pake daun bawang guys Kayaknya bakal aku tambahin lagi sedikit Sebenernya resep aslinya yang aku liat tuh yang paling menurut aku paling enak ya Diulek lagi bawang putih sama bawang merah Dimasukin ke bumbunya Tapi karena aku males Motong-motong bawang merahnya Aku cuma punya bawang putih yang udah diulek ya Jadi aku tambahinnya bawang putih aja ke dalam tepungnya Di tepungnya juga udah ditambahin bumbu-bumbu dan bawang Jadi oke deh Kalau pake tepung biasa Ditambah tepung maizena juga bisa Tapi berarti tepungnya belum ada rasanya Kalau ini udah ada rasanya guys Jadi praktis ya ini Ini apa sih nih sasa Guys aku salah beli Ini bukan kol Ini salat Ya ampun Sedih banget Tapi emang tadi di supermarketnya gak ada kol Gak ada kol sama sekali Adanya cuma salat aja Ya udah deh Kataflo bisa aja kok pake ini Cuman agak berbeda aja rasanya nanti Ini mirip kol juga kan ya Ini kita Pake buat salat yang ada daun-daunnya Aku pake tengahnya aja yang kerasnya ya Mirip kolnya ya Ya ampun Salah guys Ini ketahuan nih Ibu-ibu pasti ngakak deh Gak apa-apa Yang penting sayur ya Masih sama-sama sayur Bagus buat kesehatan Kita coba aja Sobatau berhasil Sekarang yuk masukin tepungnya Aku masukin setengah dulu Kalau kurang baru ditambahin lagi Fungkus kayak gini 225 Aku cuma pake setengahnya Terus airnya itu 270 ml Aku juga cuma pake setengahnya ya guys Pakein garam sedikit Terus ketumbar Terus aku pake Uang putih Yang udah dicincang Halus banget ya ini Kayak gini nih Halus Harusnya pake bawang merah juga Hujannya udah melembar dan nanti nih Disini hujannya gitu Bentar banget Akhirnya jangan kebanyakan Aku sih sesuai takaran aja Yang ditaruh Sama Ini bumbunya ya Di bumbunya Ditulis 100 Ditulisnya 270 Ya aku ikutin Tapi aku pake setengahnya Pertama kali guys Aku bikin bala-bala Pertama kali bikin Udah salah dong Gak pake kol Malah pake Salat Bukan salat ya ini Apa ya namanya Kalo di Indonesia Tadah Selesai Kayak gini Kayaknya udah mantep nih Gak terlalu cair Gak terlalu padat Terus Cuma lucu banget guys Aku pake selada dong Bukan kol Aduh Semoga aja berhasil ya Pake selada Bukan kol nih Aku tadi gak beli seladanya Berarti gak akan bikin Bala-bala hari ini sih Karena kolnya tadi gak ada Di supermarketnya gak ada kol Oke deh Langsung aja kita goreng Gampang ya cara bikinnya Aku baru pertama kali Kenapa gak bikin dari dulu ya Gampang banget Ini bisa dibikin bakuan Jagung Bakuan sayur Bakuan udang Tuh ada resep ya di belakang Bapak lagi sedikit Jadi-jadi guys Mirip ya Mirip ya sama bakuan beneran Tuh guys tetep mirip sama Banda nih Tetep mirip sama bala-bala beneran ya Enaknya tuh dicontrol saus kacang kan Tapi gak ada disini Dan aku gak punya kacang tanah juga Jadi gak bisa bikin Karena ada beberapa bahan yang bener-bener gak ada Dan gak bisa diakalin ya Kalau udah gak bisa diakalin kayak gitu Ya udah pas lah aja Enak banget Jadinya banyak banget ya ini Aku cuma pake satu wortel Dan setengah kol Bukan kolnya selada guys Aku salah Jadinya 12 ini 12, 13, 14, 16, 17, 18, 12 Masih ada lagi soalnya Kebiasaan nih Kalo masak Sambil comot-comot-comot Masakannya jadi Udah kenyang guys Udah gak pengen makan Bakuan enak banget Kalo masih panas ya Terakhir Selesai Seneng banget Tapi ini agak coklat Aku emang sukanya gini Lebih Coklat lagi daripada kuning ya Biasakan golden brown Ini aku sedikit lebih coklat lagi Karena aku suka Sayurannya itu kering Biasakan golden brown Atau agak kekuningan gitu ya Aku sukanya coklat gini Tapi ini belum gosong ya Tapi ini belum gosong ya Bisa kalian lihat Ini gak ada yang gosong guys Cantik banget Kalau misalnya nanti dingin gimana ya guys Gak sehat Kalau sehat gak enak Bisa sih sehat enak Tapi jarang ya guys Ini kali-kali lah ya Ini belum pernah malah aku bikin bala-bala Selama di Eropa ini pertama kali aku bikin Aku pakein sambal bawang aja Karena aku gak punya sambal kacangnya ya Sedih Padahal pake sambal kacang enak Cuman pake sambal kacang berarti lebih Berkalori lagi gak sih Makanan Indonesia emang gak ada lawan ya Emang gak bisa dilawan udah Ya udah makan juga Satu lagi yang kecil ya Udah gitu Udah deh Bosek bala-bala ini Harus bosek keluarga gitu guys Tolkes cuman aku buat kedua-dua doang Kebanyakan Lo bakalan coba bala-bala Bala-bala bikinan aku Pertama kali Tapi bala-bala beneran di Indonesia udah pernah Bagaimana? Tom, 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 Tom do céu Tom do céu Banyak 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 tadi kelihatannya kayak banyak banget ya guys sisa 6 biji sekarang jadi kita makan tujuh ya totalnya tadi ada 13 kan ini mau dipakai untuk malam kata flow nanti dia mau makan lagi malam dan malam-malam cuma makan ya ini aja sisanya dengan sup sup ayam bening udah mau lanjut lagi ngedit lagi untuk upload video besok ada banyak kerjaannya guys terus udah gitu mau nonton santai-santai sampai bertemu di nanti malam ya akhirnya beres satu video YouTube ah gila banget ngeditnya dari tadi sekarang mau santai-santai mau nonton YouTube mau nonton Netflix akhirnya bisa selesai ya guys soalnya walaupun kita tinggal di kamper van ya tetap seperti hari-hari biasa maksudnya tetap kerja tetap masak makan ada rutinitasnya gitu ya tiap hari tetap tetap kerja berapa jam ya 4 jam kayaknya 4-5 jam deh kayaknya sehari karena aku nggak kerja kayaknya paling cuma sehari maksimal dua hari seminggu jadi ya tetap masih kerja seperti biasanya guys walaupun sekarang kerjanya ya ngedit video bikin konten tapi tetap kerja dan tetap berjam-jam kok sekarang udah waktunya makan malam udah jam setengah sembilan nggak kerasa ya karena kalau weh kalau musim musim panas tuh emang semua musim semi musim panas orang-orang makannya pada telat dan enggak tahu karena depan masih terang gitu jadi kitanya juga nggak lapar ini setengah sembilan jadi udah mulai agak gelap dan lagi hujan juga hujannya nggak berhenti-berhenti dari tadi ya sedikit aja sih kayak gerimis gitu gerimis tapi enggak berhenti-berhenti enggak berhenti sama sekali guys dan kayak yang aku tadi bilang aku mau bikin sup aja supnya yang tadi kita beli supermarket sup ayam ini ya sup ayam ada sedikit pastanya di dalam pastanya tuh kecil-kecil gitu oh dan makannya pakai bakwan tinggal masukin airnya itu satu liter ya guys untuk satu sup kayak gini ini sebenernya buat 4 orang tapi porsi kecil jadi kalau misalnya aku sama flow cuma makan ini doang hari ini enggak nggak pakai nasi nggak pakai apa-apa nah jadi ini bisa buat 2 orang udah pastanya kayak gini ya guys kayak mie dipotong kecil-kecil gitu loh terus tinggal dimasak direbus kayak gini kira-kira lima menit terus udah deh jadi karena tadi siang kita makannya udah banyak terus tadi juga sempat makan bakwan di tengah-tengah ya jam limaan sekitar jam limaan sekarang jadi udah nggak terlalu lapar jadi cukup makan sup aja yang ringan-ringan sup ayam dengan bakuannya masih tersisa masih hujan masih dingin sekali guys disini sekitar berapa ya kali ini weldahnya sekitar 10 kayaknya ada 10 nanti makin malem bisa sampai 4-5 derajat tangan dia merah Karena benar, saya terlalu harga hitam dan menggunakan mangkau. Dan tidak boleh. Kita akan melihat kameranya sekarang. Karena saya terserah. Saya menggunakan mereka. Giflo itu seperti ada penyakit. Tapi tidak terlalu ... penyakitnya. Cuma memang benar-benar ada penyakitnya. Karena dia selalu keringetan. dan selalu dingin beku guys bukan dingin biasa tapi dingin beku kalau musim panas sih gak terlalu ya tapi kalau musim dingin kayak gini beku banget tangannya tuh dan ya peringetan mulu jadinya seperti ini ya guys enak banget tadi aku udah coba ada nih spageti-spagetinya gitu di dalamnya masukin langsung wanginya wangi ayam banget jadi kalian mau makan pake bakuan juga bakuannya ya buku 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 hmmm nooo dimat, dan itu booleh kita juga harus tahu kita gunakan di bawah ini seperti buruk kalau kita agaknya, ini tidak terlalu ada yang masuk guys dari luar nggak tahu nih sumbernya dimana jadi Flo mau naikin kamper van nya pakai penyangga itu ya yang dari kayu ditaruh di roda kamper van nya nanti jadi kamper van itu agak naik begini jadi airnya turun ini kan hujan ya guys nih masuk ke gudang ya ke gudang kita ini di kotak yang itu kan gudang dan ada salah-salanya gitu loh lo mau naikin mobilnya ke atas penyangga nya ya supaya kamper van nya jadi agak miring sedikit dan airnya bisa turun ini tisunya udah mulai kering asalnya nih tisunya basah karena airnya keluar dari sini bayangin air dari luar bisa sampai beginilah kalau hujannya banyak masalah guys ada aja masalahnya eh jadi sih airnya itu masuk lewat salah-salah gudangnya ya guys yang gudang ada pintunya tuh nas dari salah pintunya itu airnya masuk dan banyak ternyata masuknya nggak ngerti deh kenapa padahal ada karetnya loh di pinggir pintunya tapi tetep aja airnya masuk dan karena sekarang dingin banget empat derajat luar Aduh dinginnya luar biasa guys kita nyalain penghangat di kamper van supaya lebih hangat ya dan ini aku ke bawah kasih lihat di kamper van tuh ada bolong-bolong kayak gini dan udara panasnya itu keluar disini nih Aduh enak banget nih hangat banget jadi inilah penghangat kamper van nya enggak cuma satu ya ini ada lagi disini ada bolong lagi uh guys ini tempat tidurnya sentuh gini aja nih uh kayak es rasanya dingin banget sekarang kita dari tadi di ruangan sebelah sana tempat tidurnya nggak tersentuh sama sekali Aduh dinginnya luar biasa ini terus semua bantal guling juga uh kayak es gak guys gimana ini hangat begini ya udah lama banget ngeras dingin ini sempat derajat banget buat begitu nyalain penghangatnya tapi lumayan kerasa sih kerasa banget lah mulai mendingan ya daripada tadi tuh waduh berasa ada di dalam kulkas guys sekarang mau nonton setelah santai lah ya di kasur sebelum tidur masuk gigi udah cuci muka sekarang flow yang lagi masuk gigi dan cuci muka abis itu kita nonton dan biasa orang-orang di sini kalau musim dingin malah mereka mandinya kayak dua hari sekali gitu guys kecuali musim panas ya kalau musim dingin enggak ada guys dan di enggak dianjurkan juga sehari sekali aja itu udah kebanyakan tapi kalau aku nggak bisa biasa aku mandi sehari sekali yaudah deh guys terimaknya aku coba coba tentang mandi dan tentang kedinginan ini mau santai-santai mau nonton Netflix habis itu tidur ya kalau dingin-dingin gini apalagi hujan di luar ya pasti tidurnya lebih nyenyak deh daripada biasanya masih hujan terus belum berhenti-berhenti dari kemarin ya ini hujannya ini hujannya awet banget gak berhenti-berhenti jadi kayak gerimis agak deras dikit lah terus-terusan terus-terusan dan bakalan kayak gini selama seminggu enggak tahu deh ngapain ya seminggu ini Flo lagi ganti baju dulu ganti baju piyama habis itu kita tidur dua guys kakinya karena saking dingin ya karena tadi aku bilang juga ya Flo itu kan orangnya kedinginan banget guys dingin mulu enggak pernah hangat tangan tangan kakinya jadi ya dia pakai dua celananya dua bajunya dua semua dua pelaku sih satu aja nih satu celananya juga satu ah ya segitu dulu aja guys video dari hari ini yang nggak ngapa-ngapain di dalam komporan terus ya luar bentar belanja belanja bentar udah sama tidur bye bye